Intro Hai guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan Di video kali ini, Mimin akan menceritakan alur dari sebuah film Korea berjudul 2037 Film ini bercerita tentang sosok gadis bernama Yoon Young Yoon Young adalah seorang gadis cantik yang hidup dengan ibunya Yang memiliki kesulitan berbicara dan mengidap penyakit asma Ayah Yoon Young telah lama meninggal Meskipun demikian, Yoon Young sangat bahagia dan sangat menyayangi ibunya Karena ayahnya telah meninggal dan khawatir jika Yoon Young tak bisa menemani ibunya setiap hari Yoon Young meminta kepada sang ibu untuk berlatih berbicara Awalnya, ibu Yoon Young menolak karena merasa bahwa hal tersebut sangatlah memalukan Namun, karena tak ingin Yoon Young meninggalkan sekolah karena dirinya Ia pun bersedia untuk menuruti permintaan Yoon Young Selain cantik, Yoon Young adalah sosok gadis yang pintar Ia sangat suka belajar dan bercita-cita menjadi pegawai pemerintah Namun, karena keadaan ekonomi yang sulit, membuat Yoon Young harus membantu perekonomian keluarga Tanpa sepengetahuan sang ibu, ia memutuskan untuk berhenti bersekolah dan memilih untuk bekerja Tak ingin membuat ibunya bersedih, setiap hari Yoon Young selalu memakai seragam dan berpura-pura pergi ke sekolah Beruntungnya, Yoon Young memiliki teman-teman yang mengerti keadaannya dan selalu mendukungnya Teman-teman Yoon Young tahu betul akan kemampuan Yoon Young Mereka percaya bahwa Yoon Young mampu lulus ujian kesetaraan dan mengikuti tes pegawai pemerintahan sesuai impian Yoon Young Sebagai bentuk dukungan, teman-teman Yoon Young memberikan sebuah buku untuk persiapan ujian Yoon Young sangat gembira dan berterima kasih dengan perhatian teman-temannya Terlepas dari semua keterbatasannya, ibu Yoon Young tetap memilih untuk bekerja Ia bekerja di sebuah perusahaan konveksi kecil di desanya Di sana pula terdapat seorang pegawai pria yang terlihat sangat baik dan ramah Bahkan saat ibu Yoon Young terluka, pegawai itu langsung membawanya ke rumah sakit Yoon Young sangat berterima kasih dengan kebaikan pegawai tersebut dan mempercayakan keselamatan ibunya kepada pria tersebut Suatu hari, ibu Yoon Young melihat pesan yang berisi foto-foto dirinya dengan putrinya Dari samping, pegawai pria yang melihat foto-foto Yoon Young memuji kecantikan Yoon Young Ia menyebut bahwa wajah Yoon Young cantik seperti ibunya Namun, pujian itu diakhiri dengan kata-kata tidak pantas yang membuat ibu Yoon Young sangat marah Tak terima putrinya dilecehkan secara verbal, ibu Yoon Young menampar pegawai pria tersebut lantas pergi dengan perasaan marah Ternyata, pegawai pria itu tidak sebaik dan selugu penampilannya Ia adalah pria mesum yang selama ini mengincar Yoon Young Tak ingin kebejatannya terungkap, ia dengan sengaja berpura-pura baik kepada Yoon Young dan ibunya Di hari yang sama, sehabis membenarkan kacamatanya yang rusak, pegawai pria itu mampir ke sebuah kedai di mana Yoon Young bekerja Yoon Young menyapanya dengan ramah Ia pun memberikan harga gratis kepada pegawai tersebut karena telah baik kepada ibunya Saat Yoon Young tengah menyiapkan pesanan, pria itu menatap tubuh Yoon Young dengan penuh hawa nafsu Di malam hari, saat pria itu tak lagi mampu menahan hawa nafsunya, ia membuntuti Yoon Young dan melakukan aksi bejatnya Masa depan Yoon Young seketika hancur, mertabatnya sebagai perempuan hilang dalam sekejap Sementara Yoon Young terbaring dengan kondisi tak berdaya, ibu Yoon Young mencarinya dengan perasaan khawatir Sepanjang jalan, ia memanggil nama putri kesayangannya Setelah melakukan aksi bejatnya, pria itu mengancam Yoon Young Ia berkata bahwa ia akan melakukan hal yang sama dan membunuh ibunya Marah dengan perkataan pria itu, Yoon Young mengambil sebongkah batu dan memukul kepala pria yang telah merenggut masa depannya Dengan amarah yang memuncak, Yoon Young memukul pelaku hingga pria itu kehilangan nyawanya Atas perbuatannya, Yoon Young didakwa atas kasus pembunuhan Meskipun ia adalah korban pelecehan, namun tindakannya membunuh pelaku tidak dibenarkan oleh hukum Di mata hukum, Yoon Young tetaplah bersalah walaupun tindakannya ditujukan untuk membela diri Pengacara Yoon Young pun turut menjelaskan hal yang sama Karena pelaku telah meninggal, akan sangat sulit untuk membuktikan bahwa Yoon Young sebagai korban pelecehan Ditambah kurangnya bukti di TKP menyebabkan proses hukum akan sangat rumit Namun, Yoon Young mengatakan bahwa ia tidak peduli asalkan ibunya baik-baik saja Sang pengacara kemudian menyarankan agar Yoon Young meminta bantuan pada organisasi perempuan dan dewan vers Namun, Yoon Young kembali menolak karena ia tak ingin menjadi perhatian publik Yoon Young pun meminta kepada sang ibu untuk tidak menerima bantuan dari siapapun Yoon Young mengatakan dirinya telah lelah menjadi pusat perhatian dan tidak ingin orang-orang mengasihani mereka Di akhir percakapan, Yoon Young mengatakan bahwa ia adalah seorang pembunuh yang membuat sang ibu semakin histeris Tibalah waktu persidangan Dengan pasrah, Yoon Young menunggu keputusan Hakim Sementara dari bangku pengunjung, ibu dan sahabat Yoon Young menunggu dengan cemas Mereka berharap ada keadilan untuk Yoon Young sebagai korban pelecehan Namun, Hakim memutuskan memberikan hukuman lima tahun penjara kepada Yoon Young Begitu mengetahui hukuman yang diterima putrinya, ibu Yoon Young menangis histeris Dengan keterbatasannya dalam berbicara, ia berlutut di depan Hakim meminta pengampunan untuk putrinya Namun, keputusan Hakim telah ditetapkan Yoon Young harus menjalani hukumannya Bersama beberapa tahanan lain, Yoon Young memasuki gerbang penjara Dan tibalah ia di sebuah kamar sel bernomor 12 Untuk pertama kalinya, Yoon Young bertemu dengan teman-teman satu selnya Dengan latar dan kasus hukum yang berbeda-beda Di awal, ia mendapat sambutan dingin dari penghuni sel lainnya Bahkan, seorang wanita yang diketahui bernama sarang Marah dan memukuli Yoon Young hanya karena Yoon Young tak sengaja menyenggol tubuhnya Belakangan, sarang diketahui memiliki kesulitan dalam mengontrol emosi Melihat Yoon Young dipukuli, rekan sekamarnya tak tinggal diam Dengan sigap, mereka menolong Yoon Young Reaksi mereka diluar dugaan Mereka nampak perhatian pada Yoon Young Terutama seorang wanita yang dijuluki sebagai pembuat onar Dengan gayanya sendiri, wanita pembuat onar itu menunjukkan perhatiannya pada Yoon Young Setelah menangis sepanjang malam, Yoon Young kehilangan selera makannya Wanita yang dituakan dalam sel lantas menasehati Yoon Young Untuk mulai berbaur dan terbiasa dengan kehidupan penjara Wanita itu adalah Soon Jae, seorang guru terpidana mati karena kasus pembunuhan Soon Jae menyuruh Yoon Young untuk menyantap makanannya Karena mereka perlu tenaga untuk bekerja Mereka pun menjelaskan jenis pekerjaan apa saja yang ada di penjara Namun dengan polosnya, Yoon Young bertanya Jenis pekerjaan apa yang membayar paling tinggi? Wanita berbaju pink menyarankan Yoon Young untuk mencoba berbagai jenis pekerjaan terlebih dahulu Sebelum memutuskan pekerjaan yang cocok untuknya Wanita itu adalah Hye Woo, seorang narapidana untuk kasus penipuan Namun karena ia menunjukkan sikap baik selama di penjara Ia pun mendapat perlakuan khusus dan memakai seragam yang berbeda dari narapidana lainnya Yoon Young memutuskan untuk bekerja di bengkel Seorang sipir yang bertugas kemudian menjelaskan nomor 2037 adalah nomor identitas Yoon Young selama di penjara Karena belum paham dengan pekerjaannya, Yoon Young mengerjakan apapun yang ia bisa Di malam hari ketika semua orang terlelap, Yoon Young termenung sendiri Sun Jae yang memang terbiasa menghabiskan setiap malamnya untuk berdoa Lantas mendekati Yoon Young Sun Jae mulai bercerita bahwa dulu dirinya memiliki seorang putra Namun putranya meninggal dalam sebuah peristiwa tabrak lari Pelaku menyerahkan diri Namun Sun Jae yang tak terima dengan kematian putrinya Kemudian membakar rumah pelaku dan merenggut lima nyawa anggota keluarga pelaku Setelah membalas dendam, bukan rasa lega yang ia dapatkan Namun perasaan bersalah yang terus menghatui dirinya Dan Sun Jae pun merasa tersiksa Alih-alih terbelenggu dengan perasaan bersalahnya Sun Jae selalu berdoa atau menulis surat Sun Jae pun turut menyarankan agar Yoon Young melakukan sesuatu yang bisa membuat perasaannya lebih baik Entah berdoa ataupun menulis Yoon Young mendengarkan saran dari Sun Jae Ia pun mulai menulis surat untuk sang ibu Keesokan harinya, Yoon Young tampak lebih ceria Kini, Yoon Young mulai bisa menerima kehidupannya di penjara dan mulai berbaur Teman-teman satu selnya nampak heran dengan perubahan dari Yoon Young Namun, Sun Jae hanya tersenyum Waktu pun berlalu, ibu Yoon Young datang berkunjung dengan membawa banyak makanan kesukaan Yoon Young Ia tidak tahu jika para tahanan tidak diperbolehkan untuk memakan makanan dari luar penjara Meskipun sedikit kecewa, ibu Yoon Young membawa kembali makanannya Sembari menunggu kedatangan sang putri, ia berlatih untuk tetap tegar di hadapan putrinya Namun, ketika melihat wajah putrinya, pertahanannya seketika runtuh Ia tak kuasa melihat Yoon Young yang harus tinggal di dalam penjara Pertemuan itu pun dipenuhi tangis kerinduan antara ibu dan anak Keesokan harinya, Yoon Young terbaring sakit hingga tak mampu untuk duduk Sun Jae pun meminta kepada sipir untuk membawa Yoon Young ke rumah sakit Setelah mendapat perawatan, Yoon Young diberitahu bahwa dirinya tengah hamil Mendengar kabar kehamilannya, dunia Yoon Young kembali runtuh Seolah belum cukup dengan penderitaannya, ia harus mengandung anak dari lelaki yang telah merenggut masa depannya Sekembalinya ke penjara, Yoon Young berusaha melarikan diri Beberapa sipir berusaha menghentikan aksi Yoon Young Namun, Yoon Young terus berlari Sampai akhirnya, harus terhenti di depan pintu gerbang yang terkunci Yoon Young berteriak memanggil ibunya Ia tak sanggup lagi menghadapi penderitaannya seorang diri Atas tindakan Yoon Young hari itu, ia pun harus dimasukkan ke sel isolasi Sepanjang hari, Yoon Young hanya bisa menangis Sementara di kamar sel 12, teman-teman Yoon Young telah mengetahui kabar kehamilan Yoon Young Mereka yang merasa kasihan, kemudian berdiskusi hal apa yang sebaiknya dilakukan Membiarkan bayi itu lahir atau mengaborsinya Sun Jae menemui Yoon Young di sel isolasi Matanya berkaca, tak kuasa melihat tubuh lemah Yoon Young yang terbaring di lantai dingin dengan tatapan kosong Sun Jae langsung mendekat tubuh Yoon Young Dengan suara bergetar, ia meminta Yoon Young untuk bertahan Yoon Young kemudian mengatakan kepada Sun Jae bahwa ia ingin hidup Ditemani beberapa sipir, Sun Jae membawa tubuh lemah Yoon Young kembali ke sel mereka Melihat kedatangan keduanya, penghuni lain menyiapkan alas tidur untuk Yoon Young Sebelum akhirnya membaringkan Yoon Young di matras tersebut Hye Woo menyarankan kepada Yoon Young untuk mengaborsi bayinya Begitupun dengan Jang Mi Namun wanita pembuat onar bersikukuh untuk mempertahan bayi Yoon Young Wanita pembuat onar itu ternyata adalah seorang mantan pelacur yang harus kehilangan rahimnya Ia tak lagi bisa mengandung dan merasa iri dengan kehamilan Yoon Young Mendengar percakapan teman-temannya, sarang tiba-tiba tersulut emosi Ia kembali menyerang Yoon Young yang terbaring lemah Beruntungnya, aksi sarang langsung dihentikan oleh wanita pembuat onar Meskipun akhirnya, keduanya harus terlibat perkelahian dan berakhir di sel isolasi Setelah mengetahui tentang kehamilannya, Yoon Young memilih merahasiakannya dari sang ibu Ia menolak setiap kunjungan dari ibunya yang membuat ibunya semakin khawatir Yoon Young belum bisa menerimanya dan semua yang telah menimpannya Bahkan suatu ketika, Yoon Young mencoba untuk mengakhiri hidupnya Beruntungnya, aksi bunuh diri yang dilakukan oleh Yoon Young dihentikan oleh sarang Walaupun dengan cara yang kurang pantas, namun hidup Yoon Young berhasil diselamatkan Rekan sekamar yang ibah dengan kondisi Yoon Young kemudian menyarankan Agar Yoon Young meminta bantuan kepada organisasi wanita Setidaknya, jika Yoon Young berhasil mendapat dukungan publik Hukumannya akan menjadi lebih ringan dan ia bisa segera bebas Namun, Yoon Young tak ingin melakukan hal tersebut Ia tidak ingin mendapat perhatian dari publik dan hidup dengan menerima belas kasihan dari orang lain Yoon Young memilih untuk menjalani masa hukumannya untuk kemudian hidup dengan normal Tak hanya menerima simpati dari rekan sekamarnya, para sipir pun turut bersimpati pada Yoon Young Ia kemudian dipindahkan ke pekerjaan yang lebih ringan Di satu momen, Yoon Young merasakan sakit di perutnya Ia pun dilarikan ke rumah sakit Setelah mendapat perawatan, dokter menjelaskan jika usia kehamilan Yoon Young telah menginjak usia 6 bulan Namun, bayi dalam kandungan Yoon Young masih sangat kecil Sehingga tidak ada perubahan pada perut Yoon Young Hal itu disebabkan karena Yoon Young belum dapat menerima kehamilannya Sekembalinya kesel, teman-teman Yoon Young tampak khawatir dan penasaran dengan hasil pemeriksaan Namun, tidak ada yang berani bertanya pada Yoon Young Hewi yang tidak tahan dengan sikap rekan-rekannya memberanikan diri bertanya pada Yoon Young Yoon Young pun kemudian menjelaskan sesuai perkataan dokter Keesokan harinya, ketika semua orang tengah bercoloteh tentang bayinya Yoon Young sedikit kesal Ia pergi ke kamar mandi karena tak ingin mendengar celotehan tentang bayinya Saat tengah bekerja, Sarang untuk pertama kalinya mendapat kunjungan Selama di penjara, wanita yang tidak mampu mengontrol emosinya itu tidak pernah mendapat kunjungan sekalipun Namun, di kunjungan pertamanya itu ia mendapat kabar bahwa ayahnya telah meninggal Meskipun nampak membenci ayahnya Sarang sangat bersedih atas kematian ayahnya Yoon Young yang mengetahui kabar kematian ayah Sarang menemani Sarang menangis tanpa mengeluarkan sepatah katapun Yoon Young paham betul apa yang dirasakan oleh Sarang Di kemudian hari, Yoon Young kembali menjalani persidangan secara tertutup Di hadapan para juri dan hakim, Yoon Young menyampaikan pernyataan terakhirnya Ia berkata bahwa dirinya memanglah seorang pembunuh dan mereka pun tak harus mempercayai pelecehan seksual yang dialaminya Ia pun akan mematuhi semua keputusan hakim Ia menyampaikan bahwa ia hanya ingin kembali ke ibunya dan kehidupan penjara terlalu melakutkan dan berat baginya Setelah berdiskusi, dewan juri menyerahkan keputusan mereka kepada hakim Berdasarkan keputusan dewan juri, hakim memutuskan untuk mempersingkat masa tahanan Yoon Young menjadi satu tahun Tak terasa, musim dingin telah berlalu dan musim semi akhirnya tiba Dengan kondisi perutnya yang semakin membesar, Yoon Young bersama rekan satu selnya nampak menikmati sinar matahari Hubungan mereka pun nampak semakin akrab Bahkan sarang yang biasanya bersikap dingin kini menjadi lebih berempati dan terbuka Di tengah-tengah perbincangan, Yoon Young mengatakan kepada Sun Jae bahwa ia merindukan bunga kosmos Namun, karena sulit mendapatkan bunga itu, Sun Jae berpura-pura tidak mendengar perkataan Yoon Young Di malam hari ketika Yoon Young tengah tertidur lelap, rekan satu kamarnya secara bergantian masuk ke dalam toilet Keesokan harinya, saat Yoon Young memasuki toilet, ia dikejutkan dengan gambar bunga kosmos yang memenuhi dinding toilet Yoon Young tersenyum bahagia Tanpa sepengetahuan Yoon Young, teman-teman sekamar Yoon Young nampak antusias dengan kehadiran bayi Yoon Young Secara diam-diam, mereka mempersiapkan kebutuhan si kecil mulai dari pakaian, selimut, dan kaos tangan Bahkan mereka telah menyiapkan sebuah nama untuk bayi Yoon Young Sun Jae yang saat itu tengah berdiskusi, mengusulkan satu nama dari bahasa Korea, yaitu Bonnie yang memiliki arti melindungi Dengan harapan, bayi itu akan menjadi pelindung bagi ibunya dan orang-orang yang lemah Di saat teman-temannya nampak antusias mempersiapkan segala hal untuk bayinya, Yoon Young secara diam-diam menimbun obat sakit kepala Di hari ketika ia mengalami kontraksi, Yoon Young meminum pil tersebut Ternyata, selama ini Yoon Young berencana untuk mengakhiri hidupnya di hari di mana ia melahirkan Teman-teman Yoon Young yang baru kembali ke dalam sel menemukan Yoon Young yang sudah tidak sadarkan diri Dengan panik, mereka berteriak memanggil sipir Saat persalinan, Yoon Young mengalami kritis Dokter terus mengupayakan proses kelahiran tersebut agar bayi dan ibunya selamat Sementara Yoon Young tengah berbaring di meja operasi, teman-teman Yoon Young menerima surat dari Yoon Young Ternyata, selama ini Yoon Young telah menyiapkan surat untuk teman-teman satu selnya Yoon Young menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Sun Jae karena telah merawat dan membantu Yoon Young untuk terus hidup Kepada Hye Woo, Yoon Young menyampaikan keinginannya untuk berkuliah seperti Hye Woo Ia pun turut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Hye Woo karena telah membantu dan mencari tahu apa yang ia suka tanpa perlu bertanya Pada wanita pembuat onar, Yoon Young menyampaikan bahwa ia sangat bangga bisa mengenal wanita itu meskipun sedikit terlambat Pada Jang Mi, Yoon Young menyampaikan harapannya agar Jang Mi bertemu dengan seseorang yang benar-benar mencintainya Dan terakhir, Yoon Young berpesan pada Sarang untuk tidak menyalahkan dirinya dan merasa ditinggalkan Bisa jadi, orang tua Sarang meninggalkannya dengan tujuan untuk melindunginya Setelah melahirkan, Yoon Young mengalami koma Sang ibu yang mendapat kabar mengenai putrinya dengan tergesa menuju rumah sakit di mana Yoon Young berada Ibu Yoon Young menangis histeris, tak kuasa melihat putrinya yang terbaring di ranjang pesakitan Hari berlalu, Yoon Young mulai menunjukkan tanda-tanda siuman Seperti terbangun dari mimpi buruknya, Yoon Young tersadar dari koma Yoon Young menyerahkan putrinya yang dinamai Boni kepada Jang Mi yang telah menemukan cinta sejatinya Ia berharap sang putri tumbuh menjadi gadis yang cantik Sementara itu, Yoon Young menjalani kehidupannya bersama sang ibu Ia pun menemukan kebahagiaannya dan mewujudkan mimpinya menjadi seorang pegawai pemerintahan Dan film pun berakhir dengan bahagia Thank you, Terima kasih.